Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Doa Jalma Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Jinah adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan Yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat Secara etimologis, Jinah berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan Secara umum, Jinah bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan Akan tetapi segala aktivitas-aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan Jinah Jinah adalah perbuatan yang sangat tercelak Dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat Baik di dunia maupun di akhirat kelak Berikut ini tiga macam Jinah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT 1. Jinah Muson Jinah Muson adalah jinah yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya Artinya pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah Jinah Muson yaitu jinah yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan Artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, atau janda Jinah ini berarti seseorang telah menikah atau memiliki suami atau istri Namun tidak menjaga dirinya dari orang lain yang bukan mahrum Atau bisa disebut perselingkuhan 2. Jinah Goirul Muson Jinah Goirul Muson adalah jinah yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah Jinah Goirul Muson termasuk ke dalam macam-macam jinah Dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah Misalnya mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak Namun melakukan perbuatan jinah dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri 3. Jinah Al-Laman Jinah Al-Laman adalah jinah yang dilakukan dengan menggunakan panca indera Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena Kedua mata jinahnya adalah melihat Kedua telinga jinahnya adalah mendengar Lisan jinahnya adalah berkata-kata Tangan jinahnya adalah menyentuh Kaki jinahnya adalah berjalan Hati jinahnya adalah keinginan atau hasrat Dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan Hadis Riwayat Muslim Berikut ini 4 macam jinah Al-Laman 1. Jinah Ain adalah jinah yang dilakukan oleh mata Yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang 2. Jinah Kolbi adalah jinah yang dilakukan oleh hati Yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia 3. Jinah Lisan adalah jinah yang dilakukan oleh lisan atau ucapan Ketika membicarakan lawan jenis dan diikuti dengan perasaan senang 4. Jinah Yadin adalah jinah yang dilakukan oleh tangan Yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis Diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Di dalam Islam melakukan jinah bisa mendapatkan hukuman baik di dunia dan di akhirat Di dunia pelaku jinah bisa dikenai hukuman cambukan dan rajam Hukuman dari jinah muhsan adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku jinah Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati Sementara hukuman dari jinah goiru muhsan adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan harusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan janganlah kamu mendekati jinah Sesungguhnya jinah itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Quran surat al-isra ayat 32 Demikianlah tiga macam jinah yang perbuatan tersebut paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua bisa menghindari dan menjauhi tiga macam jinah tersebut Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak Amin ya rabbal alamin Demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih